Disambut antusias warga, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi, safari Ramadan sekaligus buka puasa bersama ratusan masyarakat serai serumpun di Masjid Al-Mutakin, Kabupaten Tempol. Abdullah Sadi berharap dengan safari Ramadan ini dapat menjadi wadah silaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dengan pemerintah Kabupaten Tempol dan tokoh masyarakat di dalam rangka kebersamaan dalam membangun daerah. Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi mengawali kegiatan safari Ramadan pemerintah Provinsi Jambi di Kabupaten Tempol dengan berbuka puasa bersama ratusan warga masyarakat kecamatan serai serumpun bertempat di Masjid Al-Mutakin, Desa Sekuntur, Kabupaten Tempol, Kamis 21 Maret 2024. Kehadiran wagup sani beserta rompokan disambut antusias oleh ratusan masyarakat dimulai dari unsur camat sekabupaten Tempol, perangkat kecamatan serai serumpun, forkopim cam serai serumpun, dan khususnya masyarakat Desa Sekuntur Jaya. Pada kegiatan safari Ramadan ini, Abdullah Sadi turut didampingi PJ Bupati Tempol Aspan, Ketua TPPKK Tempol, Pejabat Pemprov Jambi, dan Pejabat Kabupaten Tempol. Dalam sambutan dan arahannya, Sadi mengatakan bahwa safari Ramadan ini menjadi ajang silaturahmi antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten Tempol, terutama dengan masyarakat Kabupaten Tempol. Sani juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan memperbanyak doa, karena bulan suci Ramadan ini merupakan bulan yang paling baik untuk berdoa. Lebih lanjut, Tua Gup Sani menuturkan, bahwa saat ini pemerintah Provinsi Jambi masih terus berupaya mengoptimalkan program kerja demi masyarakat, misalnya bantuan UMKM, bedah rumah, bantuan keuangan desa, kecamatan, bantuan beasiswa, bantuan operasional santri, umroh dan program satu desa, satu hafiz. Mari bersama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan kita, diri kita masing-masing, selalu diridoi oleh Allah SWT. Rumah keluarga kita masing-masing, dirahmati oleh Allah SWT. Masyarakat kita semuanya ini, mulai dari desa, kelurahan, camat, kabupaten, provinsi semua ini, mudah-mudahan dirahmati, diberkahi, diridoi oleh Allah SWT. Sehingga perjalanan dalam kehidupan ini, mulus bagaimana diharapkan oleh Allah. Sehingga apapun yang kita rasakan di dunia ini, insya Allah akan berkelanjutan di akhirat. Selamat dunia, baik dunia, baik akhirat. Amin. Pada kesempatan tersebut, Wagub Sani juga menyerahkan bantuan dana hipah pemerintah Provinsi Jambi kepada sembilan masjid dan musola dengan rincian 35 juta rupiah untuk tiap masjid dan musola dengan total jumlah keseluruhan adalah sebesar 315 juta rupiah. Selain itu, Wagub Sani juga menyerahkan dana CSR Bank Jambi kepada imam besar masjid Al-Mutakin sebesar 5 juta rupiah serta menyerahkan bantuan bastas kepada mustahik sebanyak 200 orang. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan. selamat menyerahkan bantuan. Selamat menyerahkan bantuan. Selamat menyerahkan bantuan.